Sudah dimasukin, mobil sudah dicek, ya doain aja lah semoga perjalanan gue ke Bandung tidak apa-apa. Amin. Selamat tahun untuk Silat, panjang umurnya saya selalu murah di jiknya. We shall the best. Tepat hari ini 21 Oktober 2023, menandakan 21 tahun perjalanan Silat sebagai program infotainment yang setia menemani pemirsa RCTI di seluruh tanah air. Selama itu pula, Silat telah menjadi saksi perjalanan para selebriti tanah air sejak mereka baru merintis karir hingga kini menjadi superstar. Dalam rangkaian ulang tahun Silat, Amazing 21, inilah rekam jejak para selebriti bersama Silat saat dulu belum menjadi apa-apa hingga kini jadi bintang top papan atas. Raffi Ahmad hingga jadi Sultan Kisah selebriti pertama yang selama 21 tahun Silat menjadi saksi perjalanan hidup dan karirnya, hadir dari sosok seorang Raffi Ahmad. Lahir di Bandung, Jawa Barat pada 17 Februari 1987 Silat. Raffi Farid Ahmad sudah malang melintang di panggung hiburan sejak usianya masih 13 tahun. Semua itu ia lakukan untuk membantu kehidupan perekonomian keluarga menjadi tulang punggung menggantikan almarhum sang ayah. Tentu saja langkah awal yang diambilnya tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Ia bahkan rela bolak-balik Bandung, Jakarta demi mengikuti casting. Dan siapa sangka honor pertama kali yang didapat Raffi setelah syuting hanya sebesar 500 ribu rupiah. Di masa-masa awal perjalanan karirnya, Silat RCTI menjadi salah satu saksi betapa kerasnya perjuangan Raffi hingga bisa mencapai di titik seperti sekarang. Kala itu Raffi bahkan tinggal di sebuah rumah kos-kosan di Jakarta dengan kehidupan yang serba pas-pasan. Bahkan Silat sempat meliput mobil pertama Raffi dulu, hingga menjelma jadi pesohor lengkap dengan rumah mewah hingga sederet mobil berharga miliaran rupiah. Ya kehidupan seorang manusia juga tak pernah luput dengan yang namanya cobaan. Begitu pula Raffi Ahmad yang pernah jatuh. Kala itu tim Silat pun memantau perkembangan Raffi sejak proses hukumnya berjalan hingga akhirnya selesai rehab dari BNN di Lido, Sukabumi. Sebagai rekan, teman, bahkan saudara yang sudah selama lebih dari dua dekade, Raffi Ahmad pun turut berbahagia atas ulang tahun Silat RCTI yang kini menginjak usia 21 tahun. Dalam rangka perayaan Amazing 21 ulang tahun Silat yang jatuh bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 2023, Raffi pun secara khusus merayakannya dengan tiup lilin kue ulang tahun. Tak ketinggalan ia turut memberikan doa yang terbaik untuk Silat. Banyak ya kalau Silat tuh, Silat sendiri kan udah umurnya juga salah satu infotement yang udah paling panjang. Jadi mungkin salah satu perjalanan hidup aku ataupun perjalanan banyak karir artis, percintaan dan lain-lain tuh ada semua di Silat. Jadi mungkin aku pun salah satunya dari umur, dari aku ngontrak kali ya, dari kos-kosan gitu ya. Iya, dari kos-kosan situ kontrak sampai detik ini aku beri di sini kayaknya Silat punya, punya ini historicalnya semua. Oke pemirsa, sekarang kita jalan ke kamar gue dulu, di kamar gue lewat sini, di situ sebelah kirinya ada ruang makan, ruang makan ya kalau pagi-pagi makan di situ ruang. Jadi kalau misalnya gue mau nongkrong sama anak-anak, kalau nggak di studio band, kalau nggak di kamar gue bisa kasihan juga. Masuk, kamar gue, ini ada saudara gue nih, di sini satu orang. Ya kamar gue apa ya, di sini baju-baju yang sering gue pakai, pemain gue terus sini. Terus di sini gue ada alat fitness buat meregangkan otot-otot kaki, suka foto-foto gue. Di sini sih dulu sih, dulu waktu gue lagi rajin-rajin lah kalau gue masuk majalah gue laminating, laminating. Gue apa, gue bingkai-bingkai, gue bingkai-bingkai. Di sini gue naruh-naruh ke meja-kemeja yang sering gue pakai, di sini. Nah ini handphone gue, ada telepon nggak usah dia, tunggu sebentar ya, sebentar ya. Halo? Oke pemirsa, sekarang udah siap semuanya, barang udah dimasukin, mobil udah dicek. Ya doain aja lah semoga perjalanan gue ke Bandung, tidak apa-apa. Amin. Selamat tahun tahun untuk Silat, panjang umurnya saya selalu murah dan jiknya. We should all the best. Amazing Silat 21, sukses untuk Silat. Mudah-mudahan Silat semakin menyilat berita-beritanya dan selalu hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ruben Onsu jalin hubungan baik dengan Silat sejak dulu. Selebriti selanjutnya yang perjalanan hidup dan karirnya menjadi bagian dari 21 tahun Silat RCTI, inilah presenter kondang Ruben Onsu, lahir di Jakarta 15 Agustus 1983. Ruben mengawali karirnya dengan bergabung bersama grup Lenong Bocah. Mulai dari situlah jiwa komediannya mulai berkembang dan dipercaya menjadi bintang beberapa acara televisi. Tak hanya di panggung komedi, Ruben juga terjun ke dunia akting dan juga melebarkan sayapnya ke ranah bisnis. Kini telah menjelmah menjadi salah satu selebriti top Papanatas dengan penghasilan fantastis, juga bisnismen. Ruben Onsu pun terus menjalin hubungan baik dengan tim Silat RCTI yang juga menjadi bagian dari perjalanan karirnya. Apalagi bagi Ruben, Silat menjadi salah satu infotainment yang paling nyaman untuk dirinya berbagi cerita dikaliku pengalaman hidupnya. Termasuk berbagai ujian yang dialaminya, baik dari segi medis maupun non-medis. Dan di hari yang berbahagia ini, Ruben pun secara khusus merayakan ulang tahun Silat ke-21 dengan doa dan ucapan selamat dari lubuk hatinya. Tak lupa, Ruben juga meniupkan lilin kue ulang tahun untuk Silat yang telah menjadi salah satu teman perjuangannya berkarir di panggung dunia hiburan tanah air. Bersambung Ananda tuh di tahun 97, akhir deh pokoknya. Gitu, terus udah. Gak sampe sekarang aku gak ngitungin udah berapa lama berkarir. Ya likak, likuk ini. Wah kayaknya kalo gua harus flashback lagi, gua harus ini lagi. Kalo yang bagus ya bagus kalo yang luka kan akan jadi luka. 21 tahun itu perjalanan yang panjang sekali loh untuk Silat. Tapi kalo saya bener-bener ya kasih apresiasi besar buat Silat. Dimana ya infotainment yang memang bener-bener tetap bertahan ya. Di era industri yang ya gak terlalu rame, rame, rame banget. Sampai terseleksi, Silat tetap menjadi terdepan. Gua yakin juga orang-orang yang pada kerja di Silat ini yang baru-baru ini dulunya cuman nonton. Ya, dulunya cuman ini. Sekarang bisa menjadi bagian dari sebuah brand besar ya. Sebuah brand program besar yaitu Silat. Kalo saya gimana ya? Gak kuat gitu. Gak kuat ngeliat anak-anak gitu. Jadi sampai saya ngobrol ini, saya belum ambil waktu untuk ngobrol sama Bertrand. Saya belum ngobrol sama anak saya. Saya harus duduk bareng menjelaskan. Dan ya dia sudah besar. Jadi dia harus tahu kondisi ayah bundanya saat ini. Pokoknya untuk Silat panjang umur ya. Semua yang bekerja diberikan kesehatan. Dan semua yang bekerja diberikan sebuah kreativitas yang begitu luar biasa. Dan Silat selalu menjadi infotainment yang terdepan. Dan selalu menjadi infotainment yang disayang oleh semua pemirsa dan dinanti. Dan selalu memberikan rating yang bagus untuk pemirsa nya ya. Terima kasih untuk Silat dan yang sudah selalu menjadi bagian perjalanan saya dan juga keluarga ya. Happy birthday. Maya Estianti. Silat jadi saksi perjalanan hidupnya yang penuh air mata dan drama. Tak hanya Raffi Ahmad dan Ruben Onsu. Bahagia penuh sukacita juga dirasakan oleh Maya Estianti atas ulang tahun Silat yang ke-21. Maya pun mengakui jika likaliku perjalanan karir dan juga rumah tangganya ternyata tidak bisa dilepaskan dari keberadaan tayangan Silat. Iya karena Silat lah yang selalu mengawal perjalanan hidup ibu tiga anak tersebut yang juga sempat terpuruk. Namun kemudian bisa bangkit kembali dan bahkan kini telah berhasil merengkuh kebahagiaan baru bersama pasangan hidupnya. Pegusaha Irwan Musri. Untuk itulah secara khusus Maya meniupkan lilin ulang tahun dan ucapan selamat untuk Silat di hari yang berbahagia. Aku jadi pengen flashback sedikit. Dulu waktu masa-masa aku jaman tersilet-silet. Yang paling sering temenin aku adalah keluarga besar dari tim Silat. Teman-teman Silat semuanya thank you banget. Aku udah pernah ditemenin walaupun sekarang aku udah bahagia aku gak akan pernah lupa sama kalian. Kalau janji Allah yang namanya di setiap sesusahan pasti akan ada kemudahan. Itu bener banget dan Allah bersama orang sabar dan setelah sabar tuh pasti akan ada namanya kebahagiaan yang akan menjemput. Itu udah aku lewati dan aku alamin. Silat yang gak pernah aku lupa adalah dia selalu membela aku pada saat aku berkasus. Selalu punya utang budi sama Silat dan aku seneng banget Silat masih ekses sampai hari ini. Karena selalu memberikan apa ya berita-berita yang gak witnah. Buat aku karena Silat selalu memberikan berita-berita yang berimbang. Jadi aku bangga Silat bisa mengarungi tahun ke tahun dengan baik gitu. Silat 21 tahun tuh hebat banget karena disampai sekarang ya aku bahagia banget. Karena tuh 21 tahun tuh aku ngelahirin Al Ghazali. Jadi aku mendoakan bener-beneran Silat tetap menjadi sebuah tayangan yang selalu mengedepankan tidak fitnah, keberimbangan dan selalu membela orang-orang yang benar. Ya dan dulu kan emang Silat mengikuti pejalanan aku ya kan dan aku bener-bener teman baik dengan Silat. Selamat ulang tahun Silat. K21 tambah beruntung berhasil baik dan pokoknya menjadi tayangan yang selalu menebarkan kasih sayang, cinta dan kasih. Selalu mengedepankan berita yang berimbang dan tanpa fitnah, tanpa mengadu domba terutama ya. Keluarga besar Silat dan juga Bu Fitri, Happy Birthday, wish you always the best. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton